Intro Bruno Smith siap berlatih kembali bersama Arema Senin 19 Oktober 2020 besok. Playmaker asal Brazil itu sudah menyelesaikan masa isolasinya dalam 2 pekan. Sebelumnya usai diputuskan terinfeksi COVID-19 berdasarkan swab test, Bruno diisolasi di rumah khusus sejak Selasa 6 Oktober 2020 selama 10 hari. Praktis selama 2 pekan terakhir pemain berusia 28 tahun itu harus absen latihan tim. Namun demikian, Bruno tetap menjalani latihan individual selama masa isolasinya. Latihan itu fokus pada menjaga kondisi kebukaran fisiknya agar tak terlalu berbeda jauh dari pemain Arema lainnya. Saya akan kembali berlatih normal dengan tim Arema besok. Kemarin begitu sulit, tapi tak masalah, saya sudah sembuh, kata Bruno kepada media. Dokter tim Arema Nanang Triwah Yudi membenarkan perihal rencana kembalinya Bruno Smith dalam sesi latihan. Izin untuk pemain yang baru didatangkan Arema dari Brazil itu sudah diberikan. Berdasarkan hal itu, Senin 19 Oktober 2020 besok, Bruno sudah boleh langsung bergabung latihan. Sebab dia sudah tidak ada gejala COVID-19 dan sudah menyelesaikan masa isolasinya. Tegas dokter asli Magetan itu. Media asal Australia, The World's Game, menyebutkan jika Ryuji Utomo bisa direkrut oleh tim-tim yang berasal dari E-Liga dan sangat layak untuk bermain di Liga paling elit milik Australia tersebut. Oleh media tersebut, Ryuji dideskripsikan sebagai salah satu sosok back tengah terbaik di Indonesia saat ini. Tak hanya sulit dilewati karena memiliki badan kekar yang membuatnya tangguh. Dirinya juga diketahui mampu membangun serangan dari belakang dan disebut-sebut sebagai pemain yang selalu ingin meningkatkan kemampuannya. Media asal Australia tersebut mencocokkan Ryuji dengan klub Western Sydney Wendorer yang sedang membutuhkan back tengah baru setelah mereka kehilangan Matt German.